Intro Nah Pemirsa di sebelah utara dari Sleko Youth Market atau ini Disitu adalah pasar Sleko nya ya yang tradisional juga tadi kita sudah kesana ke Sleko Youth Market Ini adalah Sleko Food Court Disini banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajahkan berbagai macam pedagangan Mulai dari penyetan kemudian ada juga sate gulai Ada juga soto berbagai macam soto Ada tahu campur, ada tepo tahu telur, ada segomanten Ada baso, mie ayam, bambi goreng, nasi goreng Dan masih banyak lagi tentunya ya Nah selain makan berat ini juga banyak sekali disini dijajahkan makanan ringannya Ada putu, kemudian ada ini intip kentan, ada berbagai camilan seperti tahu mercon Ada pempe dan lain sebagainya Minumannya juga banyak macamnya disini ya Nah jadi Pemirsa kalau misalkan Anda ada mampir di Kota Madiun Jangan lupa kesini ya di Sleko Food Court Nah disini bisa datang bersama dengan keluarga karena tempatnya ini sangat amat luas nih Lihat ini lagi makan siang posisinya ya Semua kursi full Pemirsa Karena memang disini menjadi salah satu tempat kulineran yang sangat menarik Tempat kulineran yang banyak sekali dikunjungi oleh warga tidak hanya di Kota Madiun saja Tapi juga dari luar Kota Madiun Nah saya mau cari-cari nih kira-kira mau pesen apa aja ya Karena perut saya sudah lapar tadi habis jalan-jalan disana Yuk Ya wajah baru pasar Sleko lainnya adalah Sleko Food Court ini Salah satu pusat wisata kuliner di Kota Madiun yang satu ini mengusung konsep food court kekinian Jika Sleko Jot Market menyasar kalangan anak muda Sleko Food Court ini menyasar semua kalangan Keberhasilan rehabilitasi Sleko Food Court ini tidak hanya dirasakan pengunjung saja Tapi juga para pedagang Tidak main-main, omset bersih pedagang di Sleko Food Court ini dalam satu hari Bisa mencapai 1,5 sampai 2,5 juta rupiah Sementara itu sistem manajemen Sleko Food Court terus dikembangkan oleh Pemkot Madiun Melalui dinas perdagangan sehingga selalu up to date dengan kebutuhan pasar Sleko Food Court menjadi salah satu ikon wisata kuliner di Kota Madiun Puluhan lapak pedagang menyediakan berbagai macam menu andalan yang bisa dipilih sesuai selera Saya pun memilih beberapa menu yang membuat saya penasaran ingin mencobanya Nah tadi kan udah jalan-jalan melihat Sleko Youth Market ya Dimana sebentar lagi akan grand opening dan kita nantikan bagi anak-anak muda yang ada di Kota Madiun Bisa nongkrong dan juga berekspresi di Sleko Youth Market laparkan Terus kita jalan ke sebelahnya yang masih ada di kompleks pasar Sleko yaitu di Sleko Food Court Nah ini aku udah pesen beberapa banyak ya menurutku Tapi karena penasaran dan ingin mencoba gitu kan Aku pesennya agak kalap nih Pemirsa gak apa-apa ya Kan ada kameramen saya banyak kira-kira tapi jangan deh ya Saya mau makan semuanya Baik saya akan mencoba dulu dari ini Ini adalah banyak sekali porsinya Ini adalah tepo tahu telur Nah ini kalau di Madiun ini lumayan ngehits juga nih tahu telur ya Nah ini ada kerupuknya buka dulu Pas banget ini lagi lapar Oke ada telurnya telur tahu, tahu telurnya ada lontong Lontongnya ini Terus ada kecambah, ada daun seledri dan juga ada acar mentimun Nah katanya ini yang khasnya itu bumbunya ini nih Pemirsa nih Nah bumbu ada kecapnya ini Oke langsung aja kita coba ya Saya wakilkan ya Ini kalau yang warga-warga Madiun yakin deh pernah makan tepo tahu telur yang satu ini nih Oke kita coba Bismillahirrohmanirrohim Tadi kan aku pesen yang pedas Kalau menurutku sih emang ini rasanya pedas Kemudian bumbu kecapnya ini juga ada sedikit petis ya Nah itu yang bikin nikmat banget rasanya Oke ini sih buatku recommended ya Apalagi porsinya sebanyak ini ya kan Enak Lanjut lagi kita coba dulu yang Karena penasaran banget ya Ini adalah lontong cap gome Mangkoknya otentik ya Pemirsa ya Baik Nah ini sabelnya dipisah nih Terus ada kerupuknya Nah Wih ada ayamnya Ayamnya utuh loh Potongannya maksudnya Bukan ayam utuh satu ekor ya Ada ini sayap Oh ada tambahan lagi Nih potongan sayapnya Ada Satu telur utuh Hmm yummy Ada sayurnya Sayurnya manisa Dan tentunya ada Lontongnya Nah Aku mau coba kuahnya dulu ya Oh iya ada bubuk kedelainya Coba dulu ya kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Enak Jadi santanya kerasa Bumbunya juga kerasa nih Kalau buat yang Mungkin keluarga gitu ya Sama orang tua itu pasti suka ini Lontong cap gome Yang terakhir Ada lagi nih Sekomanten Nah Kayak gini isinya ada acar Ada lapis daging Ada ini sambal goreng kentang Ada telur dan ada sambalnya Tidak lupa juga Serupuknya Nah Taruh dulu ya Agak ribet nih Oke kita coba Lapis dagingnya Wow Empuk Kita coba bersama dengan acar Kemudian sambal goreng Dan juga Sambalnya Bismillahirrahmanirrahim Lapis dagingnya empuk Bumbunya Legit banget Sambalnya Pedas Pedas mantep pokoknya Nah jadi pemirsa Kalau Lagi main ke Madiun Mampir ke Fleko Food Court Boleh pesan tadi Tahu telur Segomanten Atau lontong Sak gomeh Hmm Karena sambalnya Segomanten pedas banget Saya jadi kepedasan Tadi saya juga Pesen beberapa minuman Hmm Yang pertama ada Es degan Ah mantap palingan nih Warnanya aja udah mantap Ada menggoyakut Lihat nih Ini aja udah keliatan Seger banget nih Mimirsa Kemudian Ini nih Yang membuat saya tertarik Adalah Sebuah Jumbo banget Ini ya porsinya Hmm Isinya ada banyak banget Mimirsa Hmm Kita aduk-aduk dulu ya Biar kecampur Oke Ini kalau makan siang Pas nih Jadi panas-panas Makan siang disini Pesennya sebuah Wah Seger Porsinya jumbo juga ya Kalau saya makan Tahu telurnya plus ini Kayaknya kenyang Sampai nanti malam ini ya Kita coba Ada buah naga nih Buah naganya Bismillahirrahmanirrahim Seger banget Manisnya pas Terus Dingin ya Karena ada es batunya Dan isinya banyak Ada belewah Ada semangka Ada melon Ada buah naga Ada pepaya Terus Apa lagi nih Wih Seger banget nih Pemirsa Mantap Saya teruskan dulu ya Karena kepad esem Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansara Sidi Menjelaskan Seputar konsep Sleko Yot Market Dan Sleko Food Court Diharapkan Dua ikan pasar Sleko tersebut Bisa menjadi Jujukan masyarakat Untuk wisata kuliner Untuk Sleko Food Court Kemudian Yot Market Itu merupakan Penggabungan ya Penggabungan dua Ikon kuliner Di pasar Sleko Dimana kalau yang Food Court Itu untuk semua kalangan Sedangkan yang Yot Market Itu memang diupayakan Anak muda itu bisa Kembali lagi Ke pasar tradisional Sehingga Warna pasar Ini betul-betul Diwarnai oleh Semua kalangan Bahkan Anak muda Kaum milenial Itu tertarik kepada Pasar Karena mengandung Ada satu potensi Yang bisa dijadikan Rekreasi kuliner Dan disana diharapkan Di Yot Market Itu Masyarakat Atau Kaum milenial Bisa Terpenuhi Kebutuhannya Kedepan Pasar Sleko Secara keseluruhan Arahnya lebih dominan Pada kuliner Di bagian belakang Saat ini juga Dalam proses Pembangunan area kuliner Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih Dan ingin menyampaikan Bahwa Pasar Sleko Itu sudah berbeda Dengan Sleko yang dulu Ini kami menyampaikan Kepada seluruh warga Masyarakat Kota Madiun Dan sekitarnya Untuk Food Court Kita Kelola dengan Manajemen yang Baik Dengan pelayanan yang Baik Kemudian Sleko Yacht Market Itu lantai dua Itu adalah Untuk Anak-anak muda Bisa nongkrong Di sana Kita Berkuliner Nyantai Nongkrong Di lantai dua Itu harapannya Seperti itu Di pinggir-pinggir ini Nah Ini agar Diketahui Konsep ini Oleh Masyarakat Kota Madiun Dan sekitarnya Kemudian Di belakang itu Juga ada Konsep Kuliner juga Yang nantinya Lebih tertata Dengan baik Jadi akan Semakin dewasa Penataan Manajemennya Pasar buah Juga ada Kita tata Dengan baik Itu Itu yang Yang perlu Diketahui Oleh Masyarakat Tentang Konsep Pasar Sleko Madiun Secara Keseluruhan Pasar Sleko Kini sudah Berbeda Dengan dahulu Kini Pasar Sleko Memiliki Konsep Baru Yang lebih Berkembang Selain Menjadi Jujukan Berbelanja Di pasar Tradisional Segmentasi Pasar Kuliner Akan Semakin Diminati Semua Kalangan Melalui Sleko Foodcourt Dan Sleko Yod Market Jadi Pemirsa Ayo Berkunjung Ke Pasar Pasar Sleko Sleko Acara Acara ini Dipersembahkan oleh ologique Especial Asday zip Sleko Sleko Terima kasih telah menonton!